Ya, oke. Oke teman-teman, saya disini akan memperkenalkan kepada teman-teman bahwa disini ada para hotelier yang lagi berkumpul disini. Apakah anda kerja di hotel? Ya! Ini tadi malam saya baru belanja di Mantos, Menadop. Dan saya masuk ke Adidas. Disini ada satu produk. Dan kalau senang anda bisa memenangkannya, itu is worth it lah maksudnya. Oke? Dan caranya adalah, saya udah punya pertanyaan-pertanyaan disini, jadi kayak quiz doang. Dan siapapun bisa ikut. Cuman, anda perlu tahu dulu. Bila anda bisa menjawab empat pertanyaan yang saya berikan. Disini ada banyak pertanyaan tapi biar saya yang memberikannya random. Semuanya soal perhotelan. Sebutkan kepanjangan dari HACCP. Sebutkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sekarang. Sebutkan kepanjangan ISO. Apa yang dimaksud atau kepanjangan dari B2B? Oke. Benar! Oke! Very good! Medium rare. Betul! Soal perhubungan dari HACCP. Soal perhubungan dari HACCP. Ketika anda bisa menjawab empat-empatnya benar, maka anda langsung bisa bawa pulang. Ini. So, ada yang mau? Oke? Jadi jangan... 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 Berebut gitu. Santai aja. Oke. Bagaimana kalau kita panggil dulu level staff sama supervisor? Satu orang kedepan boleh? Silahkan. Saya lepas dulu disini ya. Oke? Oke. Silahkan. Andre. Oke. Saya sudah ada pertanyaan disini. Ingat ya. Empat pertanyaan. Sebutkan kepanjangan dari HACCP. Oh iya, tadi saya lupa. Ketika anda nggak bisa menjawab, anda bisa minta tolong satu teman. Saja. Cuma minta tolong sekali aja. Dari empat pertanyaan yang lain. Yang lain anda harus berusaha selesaikan sendiri. Jawab sendiri. Tidak bisa. Kepanjangan. Kalau nggak bisa, so ganti orang. Right? Dan anda cuma sekali ikut ya. Kalau nggak nanti sampai jam 10 luar pulang. Oke. Kepanjangan HACCP apa ya? Boleh maju sedikit. Saya minta bantuan. Minta bantuan aja. Boleh. Tunjuk orangnya, suruh dia datang ke depan. Boleh maju. Silahkan Bu. Tanya, tanya. Terus abis itu anda ngomong ke saya. Jadi jawabannya apa? Hasard Analisis Critical Control Point. Benar! Oke. Satu pertanyaan ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sekarang. Tidak boleh bertanya kepada teman-teman yang lain. Saya kasih waktu 5 detik. Kutnya. 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 Maaf ya. Ya. Boleh ganti. Terima kasih ya. Thank you. Oke. Silahkan. Oke. Siap? Baiklah. Baiklah. Sebutkan kepanjangan ISO. Internasional Standard Operasional. Bisa diulangin? Internasional Standard Operasional. Kurang tepat ya? Maaf. Oke. Jadi, saya minta maaf. Kayaknya harus diganti. Gak apa-apa ya? Oke. Silahkan. Tumpuh kesalahan dong. Lalu lagi. Siapa yang siap? Jadi. Pertanyaannya acak. Siapa tahu beruntung. Yop. 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 Manager sekarang. Baiklah. Bagus. Jadi. Waduh kerja di perhotelan ya? Betul. Oke. Bagus. Hotelier. Mari kita lihat kemampuannya. Jadi. Pertanyaannya gampang. Apa yang dimaksud atau kepanjangan dari B2B? B2B? Kepanjangan sih sebenarnya. Kepanjangannya. B2B? Apa namanya? Implementasi atau artinya? Kepanjangan. B itu apa? To itu apa? B itu apa? Kalau anda boleh bertanya gak apa-apa? Coba. Coba satu pak. Tanya kesana. Dikit. Tanya dikit. Habis langsung balik kesini. Oke. Jadi. Sudah dapat? Sudah. Dari teman? Sudah. Oke. Jadi. Bisnis untuk bisnis ya? Betul. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Dengarkan. Lagi lagi staff. Ini kalau saya gak bisa jawab. Apa kata staffnya ya? Apa kepanjangan dari... SOP? Stand Up Operating Procedure. Betul! Baik banget. Bagus. Baik. Dua lagi ya. Dengarkan. Makan di luar kita. Semuanya. Sebutkan kepanjangan dari... Gak boleh bertanya lagi ya. Sudah habis ya. R-P-S. R-R-P-S. R-P-S, Pak. RPS Rencana R5 RPS Cek ya Ini agak-agak di random ya Pertanyaan berikutnya Sebutkan 5 Kematangan daging Tapi gak perlu berurut gak apa-apa Well done Medium Dan Medium Medium Betul Ok Okay Dengarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berbeda Bir bintang Corona Keineken Guinness Bathwaser Ya terus Alright siap? Baik Pertanyaan berikutnya dengarkan Angkat tangan duluan ya Yang duluan ya Sebutkan nama Tadi gak ada yang jawab ya Sebutkan nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Markarin Nadiem Markarin Nadiem Markarin Benar Inget dua pertanyaan ya Yang itu Tebak ya Sekarang tebak lagi ya Sebutkan Sebutkan Nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Waktunya kayaknya habis ya Saya kasih pertanyaan yang lain Tetep Gak ada anggota Selamat menikmati Sebutkan 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 Nomor berapa Dan tahun berapa Undang-undang ketenaga kerjaan Tunggu Mulai di Nomor berapa Oke, waktunya habis ya Gak apa-apa, saya ganti pertanyaannya aja ya Oke, biar lebih jelas ya Sekarang saya mau Saya mau dengarkan Saya mau dengarkan yaitu kualitas Anda pada saat Memberikan service, kasih tau pengalaman Anda Dan pernah kan Anda tau Bahwa service with heart Betul ya? Oke, so boleh gak ceritain Pengalaman Anda yang real Waktu Anda service with heart Kepada Kepada tamu maksud saya Kepada tamu saja dulu Oke, silahkan Oke, boleh bisa nilisih ya Pengalaman saya Waktu Ini dulu Boleh maju? Siapa tau Anda bisa memperbaikinya Pengalaman saya dalam Melayani tamu sebagai engineer Saya melayani tamu itu pernah dengarkan Saya rasakan benar-benar dengan hati Jadi pengalamannya itu keadaannya kayak gimana Ketemu sama siapa Mungkin masih kenal nama tamunya Jadi enggak Jadi betul-betul yang Anda udah pernah alami Waktu itu namanya Mr. Brian Oke Waktu itu dia butuh Untuk suatu apa Untuk mengecas HP-nya Dia butuh Mr. Brian butuh mengecas HP-nya Terus Betul Ceritain lagi situasinya Situasinya waktu itu dia panik banget Panik karena? Karena dia mau telepon temannya Sangat urgent Oke Sehingga di hotel Stok tidak ada Yang itu Saya bilang Saya tawarkan Pak Saya akan pergi Belikan Anda sebentar Oh ya? Tapi dia bilang Saya enggak pangannya Uang rupiah Saya bilang Dan saya nanti Pakai Anu saya dulu Jadi kebetulan Dia akan dekat dengan Berboban di depan Dan dengan Saya pergi keluar sebentar Jarak cuma 10 menit Di depan Saya belikan Uang saya Saya kasihkan Gimana reaksinya? Dia sangat Survive banget Bahkan dia mau ngasihkan Saya dolar Itu pun Saya tidak mau Pak Ini bagian dari Anu saya Bagaimana Anda merasa? Waktu itu saya dengan Melihat mereka Gini Karena dia urgent banget Dan dia butuh Untuk meng-call keluarganya Katanya Saya butuh Untuk memanggil Karena HP saya Sudah tadi sedikit Saya butuh bicara banyak Kalau saya enggak Ngecas ini Saya akan Karena anak keluarga Ibu ku sakit Orang New Zealand Kalau enggak salah Jadi Anda Ngemikir lagi Sacrificing Anda Untuk berikin Dalam otak saya Ini orang Butuh untuk menghubungi Keluarganya Bagaimana cara HP-nya bisa Kecas Sudah itu saja That's all So Anda juga dengar kan Dengar juga kan Bagaimana Anda Pertanyaan bahwa Itu Kira-kira Genuine gak Dia Ngomongnya Karena dia Tahu namanya Dia Ngomongnya Asalnya juga Kira-kira Saya itu Ya Dapat gak Ada emosi di situ Right Wow Luar biasa ya Oke So saya harus menentukannya Berarti Harus jujur Sepertinya Padul yang dapat hit Terima kasih Serius Saya butuh tas ini Yang apa Selama ini Mungkin cuma tahu Enggak bukan Saya pakai tas yang kulit Oke Saya sangat butuh Pernah terbenih Mau beli Ada Saya punya Gede Saya pernah terbesar Daripada Saya harus punya Tas Tas Kampung yang kecil Saya bisa Alhamdulillah Saya dapat Wey Bentar Bentar Coba saya dengarkan Saya Kalau setiap hari Saya pakai tas kulit Saya ada pertanyaan Buat Pak Do Apakah kita Apakah kita pernah ketemu sebelumnya Kayaknya Maksudnya Kita pernah ketemu Face to face Hanya untuk membuktikan Bahwa Itu maksudnya Saya gak tahu Nah tadi omongan dia Saya gak tahu So Saya juga merasa Semoga ini Benar-benar bermanfaat Ternyata serius Saya kepikiran Tapi saya tunggu Nanti akhir bulan Saya mau beli ini Wow Jadi Oke Oke Merakasih 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 Thank you Everyone Thank you Makasih